Ya, kembali lagi di channel youtube Budi Wujay Guru, channel media informasi dan edukasi. Sudah lulus PPG, namun belum terbit NRG. Bagaimana cara mendapatkannya dan berapa lama NRG terbit? Tonton video ini sampai habis. Nah, Bapak Ibu, informasi resmi itu ada di situs yang kita lihat sama-sama ini Bapak Ibu ya, di situs ppg.kemendikbud.go.id Jadi, insya Allah, informasi-informasi di daerah sini adalah yang valid. Di sini kita lihat ada pengumuman seleksi akademik, jadwal UKMPPG, kemudian persiapan retakler, dan lain-lain. Nah, kita klik di sini, FAQ, ini pertanyaan dari netizen. Lalu kita klik di sini, munculnya seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, banyak pertanyaan di sini, salah satunya, sudah dinyatakan lulus PPG, namun belum memperoleh NRG. Oke, bagaimana jawabannya? Kita klik tambah di sini. Nah, ini langsung dijawab dari pusat Bapak Ibu ya. Bagi guru yang telah lulus PPG dan mendapatkan sertifikat pendidik, namun belum mendapatkan NRG, maka dapat menanyakan informasi melalui dinas pendidikan setempat yang mengurus sertifikat pendidik. Nah, ini menarik Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat dari pengalaman-pengalaman yang ada, untuk penerbitan NRG ini di tiap daerah itu berbeda-beda Bapak Ibu ya. Ada yang harus lewat dinas, ada yang langsung biasanya itu langsung dari pusat Bapak Ibu ya. Jadi, dari LPTK, kampus Bapak Ibu yang PPG, sudah mengeluarkan surat keterangan lulus, keluar nomor sertifikat, lalu dari kampus itulah yang mengusulkan penerbitan NRG Bapak Ibu langsung. Jadi, kita tinggal duduk manis saja, insya Allah, energi itu akan terbit. Lantas, bagaimana cara mengecek NRG? Kita buka info GTK Bapak Ibu ya. Ketik buka info GTK. Nah, ini info GTK saat ini. Status validasi TPG valid. Ini karena saya sudah sertifikasi Bapak Ibu ya. Jika Bapak Ibu nanti ingin pencairan, itu harus valid semua Bapak Ibu ya. Jika ini tidak valid, baru apa yang tidak valid itu bisa Bapak Ibu cek kembali. Seperti mungkin beban mengajar, kemudian rombelnya, dan lain-lain. Nah, kemudian kita cek di sini ada menu NUPTK, dan ada menu kelulusan sertifikasi. Kita klik saja paling bawah, kelulusan sertifikasi. Nah, ini tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya. Ada NUPTK, status valid, kepegawaian valid, kelulusan sertifikasi valid. Nah, kalau semua valid itu baru nanti muncul valid SKTP. SKTP itu apa? Jadi, surat terbit untuk kita pencairan sertifikasi. Dan kita bisa melihat NRG itu di sini Bapak Ibu. Nah, ini nomor registrasi di sini ada. Nah, di sini ada nomor registrasi guru. Ya, datanya sudah ada. Nah, kapan keluar NRG ini biasanya itu Bapak Ibu kurang lebih ya. Biasanya itu rata-rata sih kurang lebih 1 atau 2 bulan lah. Kurang lebih segitu Bapak Ibu ya. Nah, yang menarik adalah biasanya NRG ini di depannya itu seperti apa? Ada yang 2020, kemudian ada nanti 2023, berapa nomornya? Konon katanya itu adalah yang menentukan tahun pembayaran sertifikasi. Tapi, yang jelas biasanya Bapak Ibu yang sudah lulus tahun 2023 ini insya Allah di tahun 2024 juga akan mendapatkan tunjangan sertifikasi. Asalkan semua statusnya itu valid. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Jika ini bermanfaat, jangan lupa di-like, di-subscribe, dan di-share di grup WA. Salah kila, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.